Subscribe YouTube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa seorang petugas PPSU berupaya kabur saat menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng, Jakarta Pusat. Petugas tersebut kabur karena takut dengan jarum suntik. Petugas PPSU ini bernama Handoko. Ia berusaha kabur dengan alasan ingin buang air kecil saat antre akan divaksin di Puskesmas Cideng, Jakarta Pusat. Rekan Handoko terpaksa menyeret paksa Handoko masuk ke dalam Puskesmas lantaran Handoko kerap meronta dan mencoba kabur lagi karena takut jarum suntik. Saat berhadapan dengan jarum suntik pun, Handoko harus dibujuk tim tenaga kesehatan. Setelah pasrah, Handoko akhirnya sukses menghadapi jarum suntik vaksin. Sekitar 80 tugas PPSU yang bertugas di Kelurahan Duri Pulau mendapat suntik vaksin Sinovac. Mereka akan menjalin vaksinasi dosis kedua pada dua pekan mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Aenews melaporkan.